Pemirsa penyirik gabungan Direkturat Tindak Pidana Korupsi Baris Krim dan Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Mitrojaya kembali memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta. Mereka diperiksa sebagai saksi atas dugaan pemerasan yang melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri. Menumpang mobil tahanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta tiba di gedung Baris Krim Polis sekitar pukul setengah dua siang. Keduanya diperiksa oleh penyirik gabungan dari Direkturat Tindak Pemirsa Korupsi Baris Krim dan Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Mitrojaya sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Ketua KPK, Firli Bahuri. Di kawal petugas kepolisian, Syahrul Yassin Limpo dan Muhammad Hatta yang mengenakan baju tahanan langsung dibawa ke ruang pendidik. Syahrul Yassin Limpo sendiri enggan memberikan keterangan terkait pemeriksaan dirinya, termasuk pertemuannya di rumah Firli Bahuri, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Sebelumnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengakui adanya pertemuan antara dirinya dengan Firli Bahuri di kediaman Ketua KPK di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pengakuan ini disampaikan Syahrul saat menjalani pemeriksaan di KPK selain kemarin. Bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, Pemirsa? Kita tanyakan langsung ke rekan kami, ada Fatimah Albar yang saat ini berada di Bares Rimpolri. Fatimah, silakan dengan laporan Anda. Ya, Al-Fatimah dan juga Pemirsa, betul sekali hari ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dipanggil oleh para penyidik dari Bares Kepori, tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang Syahrul Yassin Limpo kali ini dipanggil sebagai saksi yang berkaitan dengan kasus adanya pemerasan yang dilakukan oleh pejabat yang dimana seperti kita ketahui ialah yang berkaitan dengan Ketua KPK, Firly Bahuri. Dan tempat tempat kami di lapangan memang tadi Syahrul Yassin Limpo tiba di Bares Kepori lebih awal dari dijaduakan karena memang dijaduakan oleh penyidik itu sekitar pukul 2 siang. Syahrul Yassin Limpo tiba pada pukul sekitar 13.30. Dan tadi kami sempat menanyakan sedikit bagaimana kita terangkan melalui Yassin Limpo untuk proses pemeriksaan hari ini asli siapa, tadi sudah sempat memberikan perkataan apapun, dia hanya memberikan pernyataan bahwa tunggu, saya akan diperiksa. Jadi kita akan menantikan nanti apa saja proses atau pertanyaan apa saja yang diajukan oleh para penyidik. Namun bisa jika kita kilas balik sedikit mengenai kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK, Firly Bahuri memang kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Artinya ketika sudah sebuah kasus naik ke tahap penyidikan seharusnya sudah tidak lama lagi ada tersangka-tersangka baru yang diumumkan oleh pihak penyidik yang berkaitan dengan kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri ini. Dan seperti kita ketahui bahwa memang selasa lalu Firly Bahuri juga sudah sempat diperiksa sekitar tujuh jam oleh pihak penyidik dari Baris Kimpori dan juga sudah dilakukan penggeledahan di dua rumahnya yaitu di Bekasi dan juga di Ketanegara. Memang penggeledahan tersebut dilakukan untuk terus mencari barang bukti dan hingga saat ini sudah puluhan saksi yang diperiksa oleh para penyidik untuk mengungkap kasus juga pemerasan yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK Firly Bahuri ini. Dan sampai saat ini proses pemeriksaan terhadap Syahrul Yassin Limpo masih terus berlangsung terkira tidak lebih sama dengan reaksi lainnya yaitu sekitar enam hingga tujuh jam pemeriksaan. Untuk itu kami masih menunggu perkembangan pemeriksaan itu selesai. Sementara itu Al-Fatih saya kembali ke studio. Baik Fatima Albar mengabarkan langsung dari Baris Krimabos Polri.